Menengah kehat ke korban musibah alam Palu Tordonggalang, Kodam 3 Silwangi nyelurkan bantuan mangrupa duit anuniti genep ratus juta, kebutuh pokok serta baju, bikin korban musibah lini jeng tsunami di Sulawesi Tengah. Itu bantuan hasil tindang ngumpulkan waragat di prajurit PNS Katut Ibu Persit di lingkungan Kodam 3 Silwangi. Bantuan anjokenen korban musibah lini turta tsunami di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah, terus ngamalir. Kiwari bantuan disalurkan ke Kodam 3 Silwangi. Itu bantuan yang mengrupa duit anuniti genep ratus juta, kebutuh pokok, sapatu, serta kebutuh balita, anu bakal diiangkan ngaliwatan Bandara Husein, sasra negara kota Bandung. Itu bantuan yang mengrupa hasil ngumpulkan waragat di prajurit PNS Katut Ibu Persit di lingkungan Kodam 3 Silwangi, minang ke KHATK korban musibah di Palu Jeng Donggala, Sulawesi Tengah. Panglima Kodam 3 Silwangi, Mayor Jenderal TNI Besar Harto Karyawan Miharet, itu bantuan bisa ngurangan bank baluh korban di Palu Katut Donggala, Sulawesi Tengah. Bantuan kita dalam rangka bantuan kemenusahaan, pengguli gempa bumi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah ini adalah wujud kepedulian dari para prajurit Mahung Siliwangi, beserta Persit Katika Candra di Rana. Jadi bantuan-bantuan ini kita fasilitas, kita himpun dari prajurit dan ibu-ibu Persit. Kemudian pada hari ini kita berangkatkan berupa uang tunai 600 juta rupiah, kemudian beras sebanyak 6.878 kilo, kemudian juga ada indomie 1.495 bus, selimut 100, sepatu, sembaku maupun sembaku-sembaku sudah kebutuhan-kebutuhan balita lainnya. Seesuna, etta bantuan teh lain anu munggaran disalurkan ke Kodam Tiga Siliwangi, samemenah bantuan Sarupakitu dipasrahkan ke korban musibah di Lombok. Upamadipi butuh turtadi parentah Kodam Tiga Siliwangi, bakal nyagakan prajurit Katu Tenaga Medis, piken miang kau mengkon anunandangan musibah.